Jangan lupa like, share, dan subscribe Kalau mungkin orang-orang bakal bilang gak menjanjikan sama sekali ya Apa sih gambar gini bisa hidup Orang seniman aja yang buat lukisan cakep-cakep aja belum tentu hidup kan Underdog lah istilahnya Ya gambling sih sebetulnya saya waktu itu Cuma saya yakin disitu Saya dari dulu keyakinan banget bahwa airbrush itu ada suatu yang paling hebat Tapi begitu tahun 2012 Trend bener-bener geser ke arah vintage ya Yang bener-bener original banget Dan memang trend ini juga kita mau gak mau ngikutin pasar juga kan Disitu saya nemuin tantangan bahwa Lu bisa gak sih kayak si A, si B yang udah bener-bener kondang dari situ kan Saya bilang saya seharusnya bisa 2012 saya pikir kebangkitan bener-bener bahwa art dari sebuah motor Terutama painting itu bener-bener dihargain lebih gila daripada tahun-tahun sebelumnya Itu dengan adanya kontes-kontes yang skalanya kalau bisa dibilang nasional, internasional ya Kita lebih dihargain dan ada yang beberapa yang juga menyebut bahwa kita Terus sebenernya sejajar dengan builder Saya airbrush dulu, awalan dengan airbrush Dan pada awalan painting juga mungkin orang-orang bakal ngeremein profesi ini ya Saya ngeliat belum ada yang lainnya Nah disitu sebetulnya seleksi alam bicara kan Nah kita semakin yakin, semakin sedikit semakin terseleksi dan kita semakin yakin Art dari sebuah motor ini bukan cuma dibentuk motor aja, tapi dari paintingnya juga itu Motor lu ini udah cakep nih bangunannya Tapi lu gak pernah kasih baju Gak pernah dipaint atau di apa Nilai lebihnya gak bakal ada motor ini Painter pun tanpa builder Ya motor standar digambarin doang Sudha Nation kalau secara gamblang saya tangkap hampir sama dengan acara-acara lain ya Tapi yang lebih kalau kita cermaci lebih lengkap, Sudha Nation lebih mengedukasi Karena disitu dimunculin talent, builder yang bisa mereka sharing dengan audience langsung yang datang kesitu Yuk bareng-bareng kita maju semua dengan profesi yang ya kalau dibilang ganjil-ganjil inilah Profesi ganjil ini kita bisa maju gitu aja Indonesia seni sebenernya bagus-bagus dan lagi sekarang ya mas ya Lebih banyak yang muda-muda ngeri deh melihatnya Mereka lebih-lebih serem sebetulnya gambarnya Cuma kadang-kadang mungkin belum nemuin style mereka Dan kalau mereka nemuin style walaupun gak terlalu bagus Saya percaya deh orang lebih interes ke style mereka sendiri itu genuin itu Yang murni memang goresan mereka kan style mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!